Kemarin nih, Ruben, Sarwenda, dan si kecil Talia menjalani sesi pemotretan untuk bisnis terbaru mereka. Seperti apakah pemotretannya? Ini mereka. Good people, sekarang ini kita lagi pemotretan buat besar. Jadi, besar itu adalah Bensu Sarwenda. Jadi, kebetulan yang pertama kali kita keluarkan ini adalah besar untuk Japanese food. Terus ada beberapa, ada besar cemilan, ada besar Indonesian food. Tapi sekarang ini yang kita keluarin seri Japanese food. Jadi, kira-kira seperti apa suasana pemotretannya? Ini kita sudah siap. Ini makanan-makanannya. Ini makanannya. Sama ini, snack. Makanannya. Baiklah. Oke. Ini sekarang kita sama pemotretan dulu. Pemotretan, apa namanya, usaha kecil-kecilan kita berdua. Jadi, kalau dari kemarin-kemarin belum menemukan sesuatu yang pas. Tapi sekarang ini, akhirnya kita menemukan yang pas dengan nama besar Bensu Sarwenda. Baju udah. Sekarang makanan. Soalnya makanan itu, semuanya makanannya yang dia suka, yang kita juga kasih cicip-cicipin ke orang gitu. Dan pada saat orang cicipin, kenapa nggak buat gitu. Cuma bikinan di rumah doang. Cuma bikin iseng doang buat di rumah. Tapi lama-lama kok, jadi asik ya gitu. Makanya, yaudah diseriusin. Karena kita yang ngeluarin ini japan-japan makanan. Ini adalah sebuah sinergi dari keluarga kami. Baik kami, baik saya ataupun istri saya sendiri punya semangat ini karena dari Italianya. Jadi, saya kepengen kita walaupun bikin tempat usaha, maunya selalu bertiga, selalu bareng. Ini bisa banget. Tapi tidurnya harus cukup, minum susunya harus... Oke. Oke, moodnya udah harus bagus dan harus dingin tempatnya, kepanasan dia. Nah, itu baru dia tuh, dia bisa ketawa pakai ngekek-ngekek. Kalau tempatnya dingin, tapi kalau tempatnya panas, lu mau jengkir balik, bikin dia ketawa, nggak bakal dia ketawa. Dikasih selfie, dikasih lihat mukanya sendiri. Itu dia baru mau ketawa, baru mau senyum. Karena mungkin dia ngeliat muka dia sendiri kali ya. Good People, terima kasih udah ngikutin kita ya. Tadi suasana pemotretannya seru banget kan. Kece banget. Kece banget. Oke, bye-bye. Tadi suasana pemotretannya seru banget kan.